Intro Pemirsa Ketua Timpenggarak PKK Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Ari Egani Benbahak kembali memimpin Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah periode 2022-2027 setelah terpilih dalam Musyawara Kabupaten atau Muska PMI Kabupaten Kapuas pada Sabtu 18 Maret 2023. Pelantikan Pengurus Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Kapuas periode 2022-2027 beserta Dewan Kehormatan PMI berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Kapuas Jalan Jenderal Sudirman Kuala Kapuas. Pelantikan jajaran pengurus PMI Kapuas yang dipimpin oleh Ari Egani Benbahak beserta Dewan Kehormatan PMI yang diketuai oleh Wakil Bupati Kapuas Haji Muhammad Nafia Ibnor dilakukan oleh Wakil Ketua PMI Provinsi Kalimantan Tengah, Hajah Siti Nafsiyah. Acara pelantikan juga dihadiri Bupati Kapuas Benbrahim S. Bahak, Unsur Forkopimda dan para kepala organisasi perangkat daerah setempat serta sejumlah undangan lainnya. Bupati Kapuas Benbrahim S. Bahad dalam sambutannya mengatakan Palang Merah Indonesia adalah suatu organisasi kemanusiaan dan juga penyelamat nyawa. Untuk itu kepada jajaran pengurus PMI Kapuas yang baru dilantik, Benbrahim berharap agar tetap semangat melayani demi untuk kemanusiaan dan demi menyelamatkan nyawa siapapun tanpa pandang bulu. Saya hormati dan sebagikan seluruh kepala orang ini yang hadir pada saat ini bahwa Bupati adalah satu organisasi kemanusiaan dan tertentu juga sering saya katakan penyelamat nyawa. Karena orang yang butuh darah, tidak dikasih darah, maka selesailah sudah. Sekali lagi, mulai dari Ketua dan penurut di jalan PMI Kapuas tetap semangat, bakal lebih maju lagi dari tahun-tahun yang juru-juru. Sementara itu Ketua PMI Kapuas terpilih Ari Egani Ben Bahad menyampaikan terima kasih kepada Pemkap Kapuas yang selama ini telah mendukung seluruh program kerja dan kegiatan PMI Kapuas. Ari Egani juga menyampaikan penghargaan dan terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya untuk kembali memimpin PMI Kabupaten Kapuas. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas yang juga sekaligus anggota Komisi 3 DPR RI ini berharap pihaknya tetap mendapatkan dukungan PMI Kapuas untuk bersama-sama menggelorakan semangat kebersamaan dan kemanusiaan. Pada kesempatan ini saya secara pribadi Ari Egani Ben Bahad menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya kembali memimpin Panam Merah Indonesia Kabupaten Kapuas. Dan secara khusus sepanjang 5 tahun terakhir saya dan seluruh rekan-rekan pengurus Palam Merah Indonesia Kabupaten Kapuas menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kapuas yang sudah mendukung seluruh program kerja dan kegiatan-kegiatan dari Palam Merah Indonesia Kabupaten Kapuas. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan. Terima kasih telah menonton!